Sekarang kita akan belajar tentang hubungan antara usaha dan energi. Oke, seperti kita tahu, usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Di sini, satuan dari usaha atau kita bisa simulkan W itu sama dengan Joule. Sedangkan, satuan dari energi itu juga sama dengan Joule. Oke, di sini kita akan melihat hubungan antara usaha dan energi, terutama di energi mekanik. Oke, sekarang kita ambil contoh seperti ini. Energi yang secara horizontal dulu. Oke, jadi ini secara horizontal dulu. Jadi, ini secara horizontal. Oke, ini misalnya adalah slot lintasan untuk benda. Benda ini didorong dengan gaya F. Maka benda ini akan melakukan perpindahan sejauh S. Oke, di sini yang berperan adalah W. W sama dengan F kali S. Tapi, juga terjadi energi mekanik di sini. Berarti, di sini, Eka sama dengan setengah M V kuadrat. Di mana, dari sini, ini Eka Eka Awal. Eka Awal. Dan ini, Eka Akhir. Seperti ini. Di sini ada jadi perbedaan gelapak Eka sama dengan Eka Akhir Min Eka Awal. Nah, gelapak Eka ini yang nilainya sama dengan usaha. Di sini. Atau sama dengan F kali S. Seperti ini. Oke. Di sini, energi kinetik yang berperan karena horizontal. Sedangkan EP-nya, EP-nya sama dengan 0. Karena tidak ada perbedaan tinggi. jadi ini tingginya sama. Karena H sama dengan 0. Oke. Sekarang untuk yang vertical. Vertical sama juga seperti tadi. Misalnya ada satu benda dipindahkan ke atas secara horizontal dengan tinggi H. Nah, W sama dengan F kali S. Jadi ini H atau S-nya. H atau kita tulis S. Nah, di sini EP sama dengan MGH. Nah, jadi di sini ini ada EP akhir atau EP-H aja. EP-H. Yang ini EP awal atau EP-L. Nah, jadi di sini ada terjadi perbedaan delta EP P di mana delta EP itu sama dengan EP-H min EP-L. Ini sama dengan W. S kali S. Di sini EP-L-nya bisa sama dengan 0 kalau kita anggap acuannya. Maka EP-H-nya ini sama dengan W sama dengan F kali S. Di sini untuk vertikal ini juga terjadi delta EK. Delta EK di mana delta EK E K H min E K L E E K L E K H seperti ini. Nah, ini juga sama dengan W sama dengan F kali S. Delta EK-nya juga sama dengan delta EP. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk vertikal bisa ada dua. Ada potensial dan genetik. Oke. Ini adalah hubungan antara usaha dan energi mekanik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.